Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Putra Jansel Kali ini seperti biasa Karena saya bukan pakar tutorial Ataupun pakar ilmu lainnya Ataupun pakar ilmu alam Cuma hobi saya memang keluyuran Salah satunya ya di hutan Ataupun keluyuran malam kayak gitu Siapa tau Di sini, di hutan ini Kita bisa banyak mempelajari Tentang isi alam Atau apa aja yang ada di alam kita ini Ya khususnya Tumbuhan herbal Karena Di hutan Ataupun di alam kita ini Banyak Begitu banyak Tumbuhan ataupun Segala macam jenis Salah satunya herbal Yang bermanfaat Bagi kita Ya Yang Kita ketahui Bahwa Tumbuhan herbal itu Bisa dijadikan obat Oke Kita lanjut Dan selain tumbuhan herbal Di hutan Sini juga Banyak Apa Binatang Binatang Salah satunya Jenis reptil Kayak ular Kadal Toke Atau Se Jenisnya Ya daripada Suntuk di rumah Tidak ada kegiatan Nah ini salah satu Ini lobang-lobang Ini Bisa jadi ular Ataupun kadal Nah Ini lobangnya memang Apa Kayak dihuni Soalnya Apa Jalan masuknya itu Kayak Biasa dilewati Kayak gitu Biasanya sih Banyak burung Disini Salah satunya Burung Bel Nah Nah ini dia, ini dia, ini salah satu termasuk jenis herbal juga, cuma ini kebanyakan, ini dianggap gulma, cuma tumbuhan pengganggu. Padahal kalau kita pelajari, ini termasuk tumbuhan herbal, dimana dia memiliki banyak manfaat, salah satunya ini akarnya, akarnya sangat bermanfaat untuk pengobatan batu ginjal. Nah ini, ini bunganya ini, ini bunganya ini, dikasih keluar yang hijaunya ini, bunga ininya yang putih ini. Ini sangat bermanfaat untuk mengobati kudis, kudis dari luar, pengobatan luar. Bahkan ternyata sudah ada salepnya yang terbuat dari bunga bebandotan ini, bebandotan atau bebadotan. Bisa juga buat obat luka, luka basah atau luka kering. Nah kalau, untuk luka sendiri, ini daunnya ini, ini bisa dikeringkan, ini daunnya dikeringkan, dijemur. Terus, nanti, ini daunnya ini ditumbuk atau istilahnya apa, digerus, dihaluskan, terus dibubuhkan di luka itu. Luka, ya kayak luka menganga gitu, atau intinya pengobatan luar gitu. Dan, ini, tadi bunganya, ini daunnya, ya keseluruhannya memang punya manfaat gitu. Cuma, ini ada efek sampingnya. Makanya, meskipun banyak manfaatnya, cuma untuk pengobatan dalam, ini ada efek sampingnya. Karena dia mengandung bioaktif yang bersifat racun seperti pesticida. Jadi, tidak dianjurkan untuk pengobatan dalam yang berlebihan, hanya obat luar gitu. Sebenarnya, untuk manfaatnya sendiri, untuk obat dalam, sangat banyak. Cuma, lebih aman kalau kita gunakan untuk pengobatan luar saja. Ya, kurang lebihnya seperti itu, yang saya pelajari sih. Seandainya penasaran, atau pengen lebih jelas lagi, ya mungkin teman-teman bisa browsing di, apa, di internet. Pelajari. Karena memang kalau kita mau mempelajari, jenis-jenis tumbuhan herbal kayak gini ini, memang banyak sekali di hutan itu. Dan bukan hanya di hutan. Di sekitar kita pun, di pinggir jalan. Biasanya ini tumbuhnya di pinggir jalan ini. Oke, kita lanjut. Ini ada. Dia pohonnya kayak teras. Buahnya kayak gini. Kayak melinjok. Cuma ini kalau, saya pernah sih nyicipin kayak gini. Dan memang gatal ya, di mulut. Ya, terus terakhir sih, yang namanya di hutan, saya itu apa aja yang ditemukan, apalagi semacam buah kayak gitu. Nggak berpikir resiko, ataupun dia beracun atau enggak. Bawaannya penasaran, pengen nyicipin kayak gitu. Satu pengalaman dulu, pernah, itu karena, saya luka, kena parang. Akhirnya, ada, semacam tumbuhan kayak gitu, di pinggir saya. Nah, saya ambil daunnya, saya punya. Terus saya, ini dibubuhi di lukanya. Alhasil, ternyata, dia itu, beracun. Tiga hari, sampai, hilang, apa, suara. Cuma ya, nggak apa-apa sih, setelah tiga hari. Ini kayaknya, di dalam ini, ada penghuninya. Biasa tokek. Dan, sewaktu, saya hampir kemalaman di hutan, saya juga pernah kelaparan. Nah, untuk pulang sih masih jauh. sementara, hampir gelap. Nah, saya nggak sengaja, nendang buah. Dia buahnya semacam, buah alfokat, kayak gitu. Dan, saya pas buka, memang persis alfokat. Nah, setelah itu, karena memang, ah, saya nggak pikir dua kali sih. setelah saya cicipin, dia nggak, nggak pahit. Dia, ya, semacam alfokat aja, kayak gitu. Nah, ini saya makan, saya habis, tiga butir. Dia, buahnya, sebesar, kepalan tangan, kayak gitu. Nah, setelah habis tiga, Alhamdulillah, seger, badan itu. Cuma, ketika saya hampir sampai, di rumah, badan saya lemes, terus, menggigil, keluar, keringat, dingin. Nah, saya ingat, oh, kemungkinan buah itu beracun. Nah, ini, satu pembelajaran juga, buat teman-teman, yang memang, biasa ke hutan. Apalagi, kayak saya sih, kepinginnya coba-coba, kayak gitu. Nah, penanganannya, ambil, kelapa muda, yang memang, belum ada isinya dia di dalam. Kalau, bahasa Jawa, cengkir. Nah, usahakan, diminum airnya, sampai terasa, memang di perut itu, kayak penuh, kayak gitu. Dan, waktu itu juga, saya, habis empat, kelapa muda itu, airnya itu. Nah, setelah itu, akhirnya dia, kayak dikuras gitu. Memang saya muntah semua. Buah yang saya makan itu, keluar semua. Ya, efeknya ya, lemas, nggak berdaya, saya tidur. Cuma, Alhamdulillah, sehat. Setelah besoknya, nggak ada efek apa-apa sih. Ya, itulah, keisengan saya, kalau di hutan. Ini banyak kelumpung bambu di sini. Coba iseng, ah. Kali aja, nemu bambu petuk. ya, yang namanya juga hiburan. Nah, ini dia. Ini, ruasnya, dari bawah dia panjang. Ini ruasnya bersatu di sini. Nah, dahannya ini, kiri kanan. Nggak tahu sih, kalau bambu petuk itu kayak gimana. Memang, saya juga, senang sih, koleksi koloksi yang unik kayak gitu. itu lubang-lubang gitu. Dan memang di, hutan sini, sering kali, orang-orang yang lewat, di jalan itu, kalau, apalagi kalau malam, dia sering dicegat, ular piton, seukuran paha. Cuma, sampai, sampai sekarang ini sih, belum, ada yang sampai, dipatuk atau, apa. Karena memang dia, ke jalan itu, mencari makan. Apalagi kalau, ini, siangnya panas kayak gitu. Dia memang mencari suhu panas kayak gitu. Nah, teman-teman. di atas itu ada, tuh, eh, nah, tuh, ruasnya dia pendek-pendek, tiga. Cuma kayaknya dia, nggak, nggak, nggak menghadap, nggak berhadapan kayak gitu. Kalau berhadapan sih itu, termasuk bambu petuk. Berhayal sih, nggak. Cuma iseng aja. Ya, sampai sekarang ini sih, saya sering nonton kayak, di YouTube kayak gitu. Tentang bambu petuk itu, belum ada tuh, yang dapet. Uh, ini dia. Ini dia. Ini kayaknya, sarang tupai, atau, oke teman-teman, kita manjat dulu, dikit. Nah dia, di atas bambu itu, kayaknya sarang buung itu. Gede banget, tapi, oh. Kayaknya, kalau sarang tupai, ya itu tupainya segede apa itu. Biasa nggak sebesar itu deh. Cuma memang disini ada, jenis tupai, yang, gede. Nggak tahu mungkin itu yang disebut, jaralang, jaralang. Dia, di bagian perutnya itu, kiri kanan itu merah. Perutnya, abu-abu. Agak putih kayak gitu. Terus bunggungnya belang-belang, loreng. Dan itu memang besar. Tidak. selamat menikmati ini perasaan ini setiap rumpun-rumpun bambu kok rebungnya tidak ada keduluan terus orang dari sana tadi sampai sini ada satu sebelah sana rebung cuma sudah tinggi disini tidak ada satu pun rebung 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 bisa jadi disini ular piton ini perasaan suara-suara burung cuma burung-burung kecil nah kalau ini dulunya bekas apa kebun ini warga setempat cuma sudah lama banget ditinggal saya juga sih menurut warga setempat disini aja saya hutan-hutan disini katanya dulunya memang ya termasuk suku Iban kan dia pecahan dari Indonesia Dayak memang bahasanya sama ada juga rumpun bambu Allah apa itu masa iya sih disini ada gajah ini rumpun bambunya banyak kesana luas memang ini bambunya kok mulus dia sekipun kecil-kecil mulus lurus setau saya kalau gajah adanya di hutan Sumatra sampai ke Aceh karena dulu saya juga waktu kecil tinggal di Aceh dan keluar dari Aceh saat itu waktu apa pecahnya kerusuhan nah dari situ pada keluar cuma ya Alhamdulillah dibalik semua itu ada hikmahnya seandainya waktu itu tidak pecah kerusuhan kemungkinan saya masih di sana alhasil alhasil disapu tsunami bambunya murus sampai ke sana ini saya baru baru lihat jenis bambu kayak gini ini rebungnya kayak gini bambu apa saya sering lihat di film-film mandarin itu memang lurus-lurus kayak gini mulus dan ruasnya juga tidak tinggi dia itu nyaris halus nah ini teman-teman ada yang tahu enggak dengan tumbuhan ini ini yang berduri tadi ini ini adalah ini kalau di Indonesia biasa disebut canar canar bokor kalau bahasa sunda kalau disini disebutnya akar banar yang mana ini juga terkategori jenis tumbuhan herbal karena dia mengandung banyak manfaat salah satunya bisa mengobati rematik terus mengobati masalah mentruasi atau haid dan juga bisa apa mengobati spilis ini sampai ke sana dia menjalar terus ini toning ada durinya dia daunnya keras kayak gini tebal terus dibalik kayak gini putih terus kalau misalnya daunnya dengan pohonnya ini yang pastinya ini dikupas dulu terus akarnya dicampur sama jahe dengan garam ditumbuk dia diambil sari atau air dia mengobati antitoksin atau racun kayak gitu cuma ya terlepas dari itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing seandainya seandainya kita untuk mencoba atau mengkonsumsi ini alangkah baiknya kita pelajari dulu semacam browsing-browsing di internet karena karena setiap apa yang saya pelajari kayak gitu setiap tumbuhan herbal dia memang mengandung banyak manfaat untuk pengobatan tapi ada efek sampingnya juga itu juga tergantung cara pemakaian kita jangankan istilahnya yang sifatnya banyak manfaatnya kayak gini kita makan aja kalau overdosis kan mabok itu pohon ara gede banget banyak buahnya biasanya banyak burung yang salah satunya rangkong burung rangkong beo ada juga yang kayak apa kakak tua betet burung nuri cuma disini kayaknya burung nuri gak pernah lihat cuma ada yang sejenis burung nuri tapi agak kecil lagi itu kalau bikin rumah pohon disitu keren ini daun kering canar dan ini ya kemungkinan teman-teman juga mengalami apalagi yang hidupnya memang di masa-masa seperti saya ya yang sebaya dengan saya kemungkinan ini kalau waktu kecil buat mainan kayak yang udah kering kayak gini ini diikat kiri-kanan ini kasih begitu kayak layang-layang kayak gitu ya kemungkinan sebagian dari teman-teman juga mengalami seperti itu apalagi yang memang hidupnya di perkampungan kayak gitu karena memang masa kecil itu ya masa-masanya bermain belum banyak mikirin masalah urusan duniawi ini sebenarnya saya itu disini lagi cari apa pohon yang memang dia fotokopian apa pohon tin buah tin dia persis dengan buah tin memang itu buah tin itu salah satu buah yang mahal di Indonesia sendiri dia per kilonya kisaran 300 sampai 400 ribu per kilonya itu dan itu memang sangat banyak manfaatnya manfaatnya kalau di Cianjur sih di kampung saya itu banyak cuma ya buah tin NKW dan memang itu juga kalau udah masak dia enak ada manis asin eh manis asin manis asam kayak gitu yang berair dia dia pohonnya itu bergetah kayak nangka dan buahnya itu bulat kayak sebesar buah apa ya buah langsat atau buku cuma kayaknya disini belum pernah lihat saya itu itu burung itu jenis burung dia sering di bawah ini saya lupa notifikasi WA ini nggak dimatikan memang di grup dia disana oke teman-teman cukup sampai disini dulu keluyuran kita semoga bermanfaat kalau kalian suka jangan lupa like komen tombol merah oke salam keluyuran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.